Lomba lagu perjuangan yang diadakan oleh FKPPI Padang ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap generasi muda untuk membangkitkan kecintaan terhadap lagu perjuangan. Dalam perlombaan ini para peserta akan membawakan lagu yang telah ditentukan oleh Panitia, salah satunya lagu nasional Bineka Tunggal Ika Ciptaan Wali Kota Padang dan juga beberapa lagu nasional lainnya. Perlombaan lagu perjuangan ini akan memperbutkan piala Wali Kota Padang dan sejumlah uang tunai serta piagam. Diharapkan dengan adanya lomba lagu perjuangan ini merupakan salah satu bentuk untuk menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda terhadap kelestarian lagu perjuangan. Lomba lagu perjuangan ini tujuannya adalah bertemakan merawat kebenikan untuk keutuhan NKRI. Jadi lagu ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya lagu kebangsa ini kan salah satu mendidik karakter anak gitu. Dalam mendidik karakter anak ini bermacam-macam. Kita ingatkan lagi dia bahwa daerah kita ini adalah daerah perjuangan. Indonesia itu terlibat dengan perjuangan. Oleh karena itu kita bisa membangkitkan semangat kejuangan mereka itu gitu. Sementara menurut Wali Kota Padang dengan adanya lomba lagu perjuangan ini sangat bagus dan positif bagi generasi muda agar bisa cinta dengan keberadaan lagu nasional. Yang telah menginisiasi karena memang selama ini memang FKPPI konsen dalam rangka untuk menanamkan nasionalisme, meningkatkan kecintaan, tanah air. Dan Alhamdulillah dalam lagu Bhinneka Tunggal Ika ini memang itu pesan yang kita mau sampaikan. Dan kita berharap dengan adanya perlombaan lagu Bhinneka Tunggal Ika dan lagu perjuangan serta pembacaan teks Pancasila pada hari ini, ini akan hadir lagi para pencipta-pencipta lagu di Sumatera Barat ini. Dari Padang, Bedi Chandra, AIM News melaporkan.